Yo Halo Assalamualaikum semuanya Selamat datang lagi Atau balik lagi ya di posting Apa Wil? Podcast Sasing Ada yang masih inget gak? Episode kedua aja nih Udah bulan kemarin gak berarti ya? Bulan kemarin ya betul betul Tanggal berapa gue lupain? 22 kalo gak salah Sopi Payletter gue juga tanggal 22 Abis Abis Ini nyisa 300 ribu belum bayar Tagihan Eh sebelumnya nih Temen-temen semua nih Mahasiswa atau mahasiswi Universitas Pamulang Gue tuh punya tamu nih disini nih Kira-kira Ada yang tau gak nih tamunya siapa? Ya malah tau gak ada suaranya Salah ya gue, berkirin ke penonton Kenalin dulu kali ya Iya asik abang tamu Nama gue Hardi ya Gue di semester 5 sekarang Semester 5 Semester 5 Enggak 15 Banyakan bang 15 6 6 Lupa sama semester sendiri Banyak pikiran emang Ada pikiran apa sih abang ini? Biasa semester atas Wih dihh Senir nih Mungkin itu bintang tamu kita ya Bernama Hardi Dia tuh semester 6 Linguistik ya bang? Iya linguistik Itu biasanya belajar ngapain tuh linguistik? Waduh ribet gak linguistik mah Kita harus apa ya Kayak Emang semua bahasa gitu tuh Ya intinya tentang bahasa gitu Perkata juga bisa kan ya? Perkata, kalimat Kita teliti dari akar ke akarnya gitu Analisis ya betul? Iya analisis kata-kata sih Ya jadi disini tuh Ada 3 orang Dimana ada tamunya Hardi Disini ada gue Alif Fajar Saputra Disini juga ada Wilman Masih sama kayak episode pertama Tenang aja Ini suaranya Suaranya tandain nih Wilman yang ini Wilman Ini Alif nih Yang suaranya mirip Dadams Hehehehe Dadams Kok gak sih siapa namanya? Siapa? Eca ya? Kau gak salah lupa Gua mau nanya nih bang Apa? Gua tes suara Tes suara gua nih Hardi Ini mirip Thomas Shelby Wih dihh Dingin ya Seuss By the way gua masih episode 2 Belum keluar Nih Nih Info aja ya Ini tuh Episode sekarang tuh Lebih karena Pengen nanya aja sih Ke mahasiswa nih Kan udah punya tamunya nih ya Dari mahasiswa semester 6 Sasra Inggris Yoi Apa sih Yang dirasain nih Semenjak Dari online Ke offline Dari lu sendiri bang? Hmm Kalo dari gua sendiri sih Tentu kaget ya Rata-rata Semua temen-temen di kelas juga Pada kaget gitu kan Biasanya kita Eh tau sendiri lah Lu tau sendiri Kalo online kita gimana ya Jadi Selangatus pertemuan Kita cuma kayak Ngerjain satu soal Mungkin satu meeting tuh Cuma kelar kayak Dah 2 jam gitu udah kelar gitu Nah kalo offline Kita harus dateng ke kampus Bahkan nih Banyak banget kejadian Gak kenal satu sama temen lain gitu kan Iya Aduh parah banget ya Satu kelas Udah 2 tahun Tapi gak kenal sama temen kelasnya siapa Itu rata-rata gitu sih Berasa mabak Shocks ya Shocks sama orang Mabak lagi ya berarti ya Mabak lagi gitu ya Semuanya mabak walaupun udah senang Sebenernya sih emang Apa ya Banyak juga ya Biar kelasan gua pun ada beberapa yang gak kenal juga Tapi emang Apa ya Mau nongkrong atau mau kumpul Saling kenal juga Susah Karena kan emang pandemi emang Gak boleh keluar banget kan Bener-bener Ada juga mungkin orang yang Tadinya extrovert Sebelum pandemi Pas pandemi jadi introvert Terbiasa Sekarang gak terbiasa nongkrong Karena social distancing kan Kemarin Berarti dari lu sendiri nih Dari berangkat pagi atau kegiatannya Sampai siang Sampai kelari itu capek banget Berasa ya bang Waduh kalo dibilang capek Capek sih Karena untuk awal-awal Mungkin terasa banget capeknya Bukan gua sendiri juga sih Banyak juga yang bilang Para capek gitu Apalagi kita udah punya kebiasaan ya Begadang ya Oh iya Begadang Asli Nah tapi Udah offline Masih kebawah tuh Kacar begadangnya Masih kebawah gitu Susah Susah emang Masuk kuliah jam 7 Pusat Belum lagi pamulang Macet banget sekarang asli Lah kan rumah lu di pamulang juga Iya Walaupun Jarak satu kilometer tuh Oh iya Sastra Inggris Kampusnya di Serpong lupa Serpong Kita rumahnya di umpang pusat Kan jauh itu Ngelewatin Satu polsek sih gak banyak Emang kalo tinggal polsek Emang kalo tinggal polsek iya kenapa nih Ribet kalo tinggal polsek Takut ya Takut ngeri-ngeri sedap gitu Emang ada razia gak sih di polsek ini? Waduh Kayaknya selama gua di pamulang Belum pernah ada razia Mungkin Males ya orang pamulang Susah diomongin kali Nah itu salah satu fun fact Ketika gua kesini Jadi gua asli Cirebon nih Hari-hari gua di Cirebon tuh Ada razia mulu Depan lampu merah rumah gua Dan pas gua di tangsel Belum pernah gua nemuin razia Kecuali di Jakarta Jadi kaget banget ya Makanya Gua yang biasa pake helm kemana-mana Sekarang mereka dipake Ini topi Thomas Shelby Wih Wih Pokoknya pamulang itu The best lah ya The best place to live Lebih ke arah ini sih Apa namanya kayaknya gak ada aturan Gak ada aturan Bebas Pake helm gak pake helm Ada dong Pamulang ada dong Pamulang tuh the best lah pokoknya The best Tapi kalo Umpang Betul Umpang pusat Umpang Victor Kenapa ya namanya Unser gitu ya Universitas Serpong Wih Hausnya ganti sih Gua setuju ganti sih Lebih keren Unser Bawa kemana tuh sarannya Ke.. Aduh kemana ya Umpang 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 Universitas Pondok Cabe Karena lu kan semester 6 Dimana semester 1 sama 2 itu Kalo gak salah lu belum ngerasain pandemi ya Oh bener bener Nah jadi Ada gak perbedaan Dimana dari segi pembelajaran Kurikulum Atau dari Apa ya Segi suasana Mungkin kalo suasana Pasti beda ya Karena sebelum pandemi itu kan Gak ada masker Kita gak menang masker gitu ya Mungkin kalo temen-temen yang Kuliah Angkatan gua pasti ngerasain semester 1 2 itu offline gitu Gak ada nama yang orang pake masker Maksudnya bebas banget ya Kalo sekarang tuh masih Udah beda banget tuh Rata-rata orang pake masker gitu Walaupun Menurut gua sekarang tuh masker udah jadi kacer sih Maksudnya bukan kacer sih Maksudnya Bagian dari hidup gitu Bagian dari badan gitu Semua orang tuh pake masker gitu sekarang tuh Sudah Sudah poin aja Nutupin muka lah Banyak sih yang ngetipu gitu Tapi gua setuju Karena Kadang tuh gua Kemana-mana Kalo gak bawa masker Kayak ada yang lupa Iya Sampai Gua sampe ada di titik Kayak Sebenernya maskernya udah bolehnya sama presiden ya Maksudnya gak pake masker udah bolehnya Gua sekarang tuh kayak Berasa kayak Aib tau gak sih kalo lu gak pake masker Gua berasa kayak orang yang terasing kan Di jalan orang-orang pada pake masker gua udah kagak Karena emang Males juga kan belinya Udah dibolehin Itu salah satu bedanya tuh Kalo dulu kan Yang pake masker tuh Wah sakit lu Sakit lu Kalo gak wibu Wibu Waru-waru wibu Wibu biasanya Iya Maskernya Kalo sekarang yang gak pake masker Diliatin satu kampus Yang ngeliatin Lu jalan udah kayak artis Udah Lu pernah ngasing tuh Apalagi cantik ya Iya Waduh Lu pernah gak sih kayak Misalkan gak pake masker Sambil dimusuhin temen-temen lu gitu Iya Pernah sih Cuman kayak Aneh aja ya Kalo kita mikir kayak gitu ya Lu gak pake masker Gak boleh main Dari bala pikir sih Satu lagi sih menurut gua Batuk aja tuh Sebagai ikan aib gitu Iya Batuk Tenggak batuk Tenggak batuk Beresin Waduh gue batuk nih Jadi harus tutup-tutupin dulu nih Tahan-tahan nih Buset Tahan batuk itu sama kayak Nahan kentut ya Iya Beneran Ini lu pernah gak sih Di kabung-kabung Ada orang yang Yang ambil duluan gitu Oh dia berasa gaya, ayo banget kena batuk Tutupin Ada sih banyak sih yang udah berubah banyak banget sih menurut gue Banyak banget sih Orang-orangnya juga berubah Banyak sih dari dulu kelas 30 sekarang tinggal 20 Waduh parah banget Kelas gue tinggal 20 sih Battle Royal Nah Karena ini transisi juga ya Dari online ke offline ya Ada ga sih Kegiatan kampus yang lu kangenin selama lu online dini Aduh, kegiatan kampus yang paling gue kangenin Paling Karena gue tuh hobinya putsal Putsal salah satunya hampir 2 tahun Apa ya, hampir sama sekali ga main putsal gitu Karena ga, susah banget buat ngajakin temen-temen putsal Susah, karena kan pada rumah aja pada jauh Ataupun yang rantau mereka balik kampung Dan kedua mungkin karena gue suka speaking Mungkin Speaking club sih yang paling gue kangenin gitu Ya karena Itu sangat membantu banget gue untuk ngembangin bahasa Inggris gue sih Speaking club tuh yang kemarin kita jelasin Iya, jadi di podcast pertama Pokoknya Speaking club sama futsal itu dari mas asing guys Dan boleh banget nih Kalo misalkan mau ikut Mahasiswa atau mahasiswa sering inggris Nanti bakal di share pamfletnya Dan biasanya tuh sebulan Selalu ada kegiatannya gitu Dua kali sebulan lah kalo speaking club Kalo futsal, apa? Sebelas seminggu sekali Sebelas apa tuh? Sebelas kali sebulan Iya Sehatnya terlalu sehat Terlalu sehat Pagi, siang, sore Tapi kalo sebelas kali Lebih berat ke duit sih Berat ke duit Lampangan mahal Mungkin Corona juga Kebutuhan jadi naik Bener, bener, bener Semuanya naik lah Ekonomi jadi naik semua kebutuhan Tapi kalo boleh tau nih bang Lu waktu selama online Dan ngerjaan e-learning doang Di rumah atau di kuasaan lu Itu ada kegiatan gak? Aduh kalo kegiatan Karena jujur kalo kerja Gue gak kerja ya Tapi gue mau handle Bisnis sih Bukan bisnis sih Ya jualan kecil-kecilan gitu ya Jualan kecil-kecilan mungkin Boleh nih promosi? Aduh promosi Ini gratis Jualan lecker Aduh kalo Aduh bukan jualan lecker bang Ini jualan treating ini Kalo temen-temen yang Anak fashionable Pasti pahal gak sih Ya yang sering main pasal Senin Bikin story-story lah Nge-trip nih Gitu Tapi tau treating lah Atau barang second brand gitu Ya gitu ya Itu yang gue jual juga sih Jadi selain kuliah Ngejaan e-learning Gue juga kalo biasanya nge-live di tiktok Ya jual second brand gitu Berarti ini Wil Kita ngundang tamu Mahasiswa yang Bukan berarti mahasiswa doang Kewira sana juga jalan Bener Itu jarang-jarang tau Mahasiswa yang bisa kayak gitu Rata-rata mahasiswa kan cuma Kuliah ngopi Kuliah ngopi Kuliah ngopi Itu hari-hari Kagak ada kerjaan ya Kagak makan berarti ya Kagak makan Dapet duit Kagak duit Abis iya Boleh lah kalo misalkan mahasiswa yang Nanti kita bahas mungkin yang kewira-rasawan oke Ini masih seputar kampus aja sih Kalo misalkan Dari segi Apa namanya Fasilitas kampus yang ada nih Ada ga sih keresahan atau Yang lu alami Atau lu udah bahagia nih Karena kampus Victor lu udah bagus juga nih ya Oh iya Ada ga gitu Kalo Kalo Fasilitas Oh iya Ya gimana ya Fasilitas semua menurut gua sih oke sih Karena Kak Victor kan baru sekitar 4 tahunan ya makanya 4 tahun 5 tahun lah gitu Menurut gua Wow banget sih Kapan lagi coba lu bayar 200 ribu Coba Ada lift Ada sklator Aduh tampuk uang bangunan Saya Upam the best lah Kalo masalah fasilitas udah paling oke sih menurut gua sih Udah Nyenggol-nyenggol dikit binus lah sih Jadi Jujur Ano Upam ga minder lagi kalo instansori Gak minder lagi Bener-bener Walaupun sama orang Kenapa juga Kita tinggal kasih tau Instansori kita ya Udah Tunjukin Ini gua Ada sedikit fun fact tenang ini Sampai keluarga gua nih ya Pengen nyamperin gua Gua udah di Cirebon nih Keluarga gua pengen nyamperin gua buat ngecek kampus doang Katanya dikira kampusnya abal-abal Karena murah Waduh Kenal Udah duajak belum? Kalo udah tau? Udah Tapi nanti katanya wisuda Wisuda gak tau kapan lagi Iya Sekarang dia masih 9 lah masih Tapi biasanya dari 9 ke 10 ke 11 ke 12 Iya itu Keterusan Saking cintanya Umpam ya kak Keterusan ke 12 Gua kemarin pernah ketemu orang di kantin Cemara Katanya Beneran emang dia masih betah kampus Waduh Keren Berarti udah orang kayak gitu ya Setia itu Jangan ke cewek berarti ya Ke kampus aja setia gitu orang Iya itu Dia nyari ceweknya di kampus Jadi mungkin betah ya Atau mungkin emang bener apa ya Dia tuh sebenernya bukan nyari cewek bang Nugas 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 Nugasnya kelompok Dan kelompok Nah cewek semua Betah ya Tapi kan tujuannya tugas dong Nugas Nugas Ceweknya bonus ya Cewek bonus sih Nah itu bener bonus Emang menurut gua emang the best sih Kampus Umpam Ya gua dari Bungkulu ya dari Sumatera Mungkin temen-temen di menurutau Bungkulu Itu salah satu provinsi yang ada di Sumatera Itu kalo Orang taunya gua kuliah di Jakarta gitu Jadi Sekarang tuh kalo aku story itu Orang tuh pernah dispec lah ya Harus bagus ya Harus bagus gitu Emang Victor tuh dong Udah Apa ya Instagramable banget untuk Gila sih Bangga lah kita Bangga lah gitu ya Eh tapi ngomongin fasilitas Gua ada sedikit keresahan sih sebenernya Kalo dari gua ya ini Masalah infocus sih Simple banget ya Gua Selama ini tuh masuk kuliah nih Pagi nih Gua Ngambil infocus nih disuruh sama dosen Gua tau kan kalo misalkan kampus lain Kan ada infocus per kelas 1 lah ya Kalo kita kan harus ngambil lah Di salah satu ruang yang namanya ruang administrasi Itu maksudnya dari gedung gua Gedung B ke gedung A itu jauh Belum lagi turun lantai dari 5 sampe 1 Pas udah nyampe sono Infocusnya abis Nah Itu sih yang menurut gua jadi keresahan ya Karena kita juga ga bisa presentasi tuh Iya Sama sih gua juga di kelas gua kemarin Kayaknya baru 2 minggu yang lalu deh Kan kita kampusnya masuk setengah 8 tuh Nah pas udah kesana bukan abis Ya belum buka Ya belum buka Belum buka ternyata belum buka Itu Jadi sebenernya gini Gua juga pernah ya ikut ketua kelas gua nemenin untuk minjem infocus ya Iya Apa ya Kadang kita datang kecepetan juga belum buka Iya Dan kalo sedikit telat kehabisan Iya itu Sampai salah Emang yang paling bener tuh punya orang dalam ruang administrasi Ah bener Bener Minta tontaknya aja kali ya Boleh Boleh Dimana-mana tuh butuh orang dalam sih emang Orang dalam tuh the best pokoknya Lo kan kalo misalkan buka HP di kelas biasanya order sopipode itu maka agak order infocus Waduh Tapi ngomong-ngomong infocus infocus langkahnya udah sama kayak minyak goreng ya Bener Minyak goreng naik ya Aduh naik Gak turut nih harganya Aduh minyak goreng ya Tapi ntar kita jadi anak ekonomi nih Iya Masa kita anak sastra bahas analisis minyak goreng Iya Nah bahas sastra juga nih Dari lu pribadi bang Sering gak sih baca puisi atau buat puisi atau baca-baca novel lah di rumah gitu Jujur ya gue gak mau gimmick atau gimana ya Misalnya jujur aja gitu Kalo untuk baca puisi novel gitu I dislike it gitu Tapi kalo untuk dengar gitu ya Orang dengan baca puisi Atau denger orang cerita-cerita novel gitu Lebih kayak spoiler gitu gue suka sih Tapi kalo untuk baca kayak Yah agak kurang sih Belum terbiasa Mungkin nanti suatu saat akan biasain sih Karena gini bang Gue juga di Ini dari gue pribadi ya Gue kadang masih jarang juga kalo buat baca-baca novel Baca-baca puisi gitu Tapi kalo sekalinya gue udah baca dan gue suka Itu bakal gue terusin sampe abis Oh iya bener Kalo gue sih gitu sih bang Karena gue tuh kalo baca baca buku Tapi lebih tertarik ke yang berbau dengan bisnis Atau berbau dengan set motivation gitu Oh jadi masukan juga ya buat lu ya Jadi kayak wah nemu ilmu baru nih Dapet lah poinnya Sesuai dengan fashion sih menurut gue Nah untuk apa ya Kalo dari lu pribadi nih bang Lu kan sebagai mahasiswa yang berwirausaha juga gitu ya Walaupun ya untungnya emang ada Cuman kita gak bisa nyebut ada terus gitu ya Wih hati-hati gede di lu Udah gede juga nih Omsetnya 12 juta Berlebihan Amin Aminin 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 Amin 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 Itu si anekbaim Wong Siapa kalo namaimu Wong? Itu si Tiger Wong Tiger Wong pemain tinju Jika serius Tiger Wong kagak Tiger Wong pemain tinju Namanya Tiger Wong Bener-bener Tiger Wong Apa perlu gue bukain?